Halo masku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel masih disukianto.com langsung saja disini kita ulas ya temen-temen MIUI 13 atau MIUI 13 yang sudah terinstall di Redmi Note 8 kita lihat untuk display pada bagian display disini untuk wallpaper banyak sekali stok wallpaper yang sediakan termasuk foto artis Cina ya teman-teman saya enggak tahu namanya situ apa kemudian kita lihat untuk status bar atau kontrol senternya cukup banyak ya tool yang disertakan mirip ya seperti masih sama dengan yang dibawa dari MIUI 12 yang selanjutnya apalagi ya tapi tunggu dulu ya sebelum kalian bisa menginstall room ini tentunya kalian bukan masih kosongan ya ponselnya maksud saya kosongan di sini ponselnya kalian harus sudah melakukan UBL harus sudah memasang TWRP dan menggunakan TWRP custom yang lebih stabil seperti orang fog bit black dan lainnya ya kalian bisa lihat cek-cek video saya sebelumnya untuk melakukan itu ya teman-teman nah disini untuk sudah disertakan di dalam room juga magis jadi kalian tidak perlu repot dan capek untuk install magis ya teman-teman kita tunggu untuk booting lagi oke jadi itu magis yang sudah disertakan di dalam ROM MIUI 13 ini ya teman-teman kita buka sekali lagi untuk magis versi berapa yang dimasukkan ke dalam ROM ini nah untuk magis nya versi 23 kalau 23 berarti magis yang terbaru kemudian disini juga sudah dibawakan Google kamera kayaknya ya teman-teman karena disini ada kayak mode malam nightshake ya kamera mode malam yang disertakan di MIUI 13 mode ya porting ya bukan ini bukanlah versi global kita coba untuk mode malamnya ya teman-teman nanti untuk hasilnya biasanya untuk gcam itu susah terbuka versi stabil ya sudah terbuka ya terkadang itu kalau nggak stabil betul di pada bagian sini jadi untuk melihat hasil fotonya kalian perlu menggunakan gallery nah disini saya coba memang agak sedikit errornya teman-teman mode malamnya tapi tetap bisa ya kita coba cek dulu untuk hasilnya di gallery kita nah nah disini bisa untuk mode malam digunakan ya ya teman-teman bagus kok mode malamnya selanjutnya disini bagi yang suka musik ya teman-teman disertakan juga untuk Vipro for Android efek yaitu semacam Aqualizer atau Dolby Atmos ya untuk meningkatkan kualitas audio tentunya untuk kalian yang suka mutar lagu disini banyak sekali kostumisasi untuk output audio kalian menjadi lebih baik nantinya jika menggunakan Vipro for Android efek kemudian untuk fitur yang dibawakan disini saya nggak menyoroti terlalu banyak ya teman-teman akan saya apa saja yang baru saja di MIUI 13 nah disini pada sorotan bagian keamanan security banyak sekali ada MI warning emergency ah banyak sekali belindung keluarga family keluarga teman-teman kemudian keamanan pembayaran blacklist dan lainnya untuk keamanan kayaknya MIUI 13 ini lebih lebih ditingkatkan lagi selanjutnya disini kita buka untuk setelan tambahan disini ada untuk memory extension ya kayaknya ini untuk menambah RAM tapi enggak tahu memang work dan real betul atau tidak disitu kita aktifkan untuk menambahkan RAM kita ya teman-teman tadi bisa menambah satu giga dan ini untuk kecerdasan buatan MIUI ya yang disertakan di di ROM atau mungkin nanti versi global juga akan disertakan versi global dan resmi semoga fitur ini disertakan belum tentu juga semua fitur yang tadi yang saya bahas ini disertakan di ROM MIUI global ya teman-teman tapi ya kalian bisa mencoba ROM ini ROM ini bagus ya bagus teman-teman selama saya coba-coba tadi masih bagus tidak ada kendala hanya ada kendala ya teman-teman kendalanya pada bagian MTP jadi dia tidak bisa menampilkan MTP kalian lihat disini untuk mode game memang tidak ada game poster tapi ada mode performance ya tentu saja saya rasa itu sama nanti fungsinya untuk menambah performa saat kalian nanti bermain game nah ini semisal AI tadi ya teman-teman kita gunakan mungkin dari tadi kalian bertanya-tanya apakah itu betul MIUI 13 yang sudah terinstall di HP situ nah sekarang kita cek untuk about phone ya teman-teman nah disini my device sudah menggunakan MIUI 13 M13 version tunggu-tunggu untuk fokus dulu teman-teman nah kita sudah fokus disini Ginggo Ginggo berarti Redmi Note 8 ya teman-teman kita lihat lebih lanjut lagi untuk spek secara keseluruhan nah disini untuk Android yang dibawa di MIUI 13 ini dia menggunakan Android 11 Oke mungkin itu saja tapi secara keseluruhan ROM ini bagus hanya MTP saja tidak bisa gunakan kalau kalian masih bingung MTP kalian bisa tanyakan di kolom komentar Oke untuk cara installnya ada di sesi setelah ini baiklah sekarang kita ke sesi bagaimana cara installnya dan akan kita bahas secara lebih detail untuk cara installnya agar kalian tidak salah terus data-data kalian juga aman tentunya sudah saya bilang di awal untuk menggunakan ROM ini kalian HP kalian sudah di UBL dan juga sudah custom TWRP memasang TWRP dengan TWRP yang support dengan apa namanya triple ya teman-teman Nah sekarang jika sudah kalian matikan ponsel kalian jika dirasa sudah benar-benar mati kalian lakukan untuk menekan tombol secara bersamaan tombol volume atas dan juga tombol power secara bersamaan seperti ini nah saat muncul logo Redmi kalian lepas tombol power dan tetap tahan tombol volume atas tunggu proses untuk masuk ke recovery yang sudah kalian install nah disini sudah masuk ke dalam menu recovery ya teman-teman nah disini data kalian data kalian yang ada di internal baiknya kalian backup dulu data-data penting bisa kalian taruh di internal ataupun di eksternal mau saya di device lain pokoknya di backup dan cadangkan karena ini perlu kalian lakukan karena kita nanti akan kalian memformat ponsel ini ini kita hapus ya kita hapus secara biasa kita hap dalvik cace dan lain-lain kita hapus Hai Nah kalau tidak menformat nanti konsekuensinya kalian bisa terencrypsi data kalian tidak bisa digunakan dan sama saja nah disini kita format disitulah pentingnya kalian membackup atau mencadangkan data kalian di format ini memori internal kalian akan habis terformat ya teman-teman maka dari itu cadangkan data kalian setelah itu kalian tinggal cari ROM yang sudah kalian download lalu kalian install seperti ini tunggu prosesnya sampai dengan selesai tapi sambil menunggu bagi kalian jangan lupa yang suka video ini klik like dan juga kalian subscribe channel ini dan juga aktifkan notifikasinya agar kita lebih semangat membuat video buat kalian oke di saat penginstalan sudah sukses dan keterangannya seperti ini kalian langsung saja bisa pilih tombol reboot ya teman-teman reboot ke sistem maka dia akan reboot ponsel kalian jangan lupa kalian siapkan akun Mi kalian karena ini adalah apa ROM MIUI membutuhkan akun Mi tunggu prosesnya booting biasanya ya ini tadi lima 10 sampai dengan 15 menit dan oke kita sudah masuk ke tampilan dari MIUI 13 ini tapi kayaknya bahasanya adalah bahasa Chinese bahasa Cina ini teman-teman tapi siapa tahu sudah dia menggunakan bahasa nah seperti ini untuk bahasa Cina jangan bingung yang paling bawah kalau kalian sering menggunakannya bakal baik pada bagian bawah ini tombol bagai bagian bawah untuk menyambungkan Wifi dulu sambungkan Wifi lalu aktifkan akunnya di atas jangan lupa masukkan juga sandi akun Mi kalian nah jika sudah akan diarahkan ke halaman setup wizard seperti ini kalian tinggal klik next next saja atau skip skip saja tapi sebelumnya kalian pilih bahasa Inggris dulu ya teman-teman karena disini belum mendukung untuk bahasa Indonesia adanya cuma Melayu langsung saja klik next next saja oke setup sudah selesai sekarang ready to rock kita coba langsung untuk MIUI 13 nah disini tampilan awalnya adalah seperti ini untuk homescreen ya teman-teman dan tentu saja pertama kalian perlu setelah begini kalian perlu belikan perizinan dan lain-lainnya oke yang seperti saya katakan disini adalah versi Cina maka kalian lihat disini untuk keyboardnya juga menggunakan Cina tentu saja ini akan membuat sangat kerepotan dan kesulitan bagi kalian jika ingin menuliskan email dan lain-lain ya nah kalian download juga bahannya yang sudah saya siapkan tadi disitu ada Google keyboard yang bisa kalian install di ponsel untuk mengganti Cina tadi keyboard Cina tadi kalian install saja jika sudah kalian buka langsung kemudian berikan perizinan lalu oke nah ini untuk untuk mengaktifkan ya kalian perlu matikan Google apa keyboard Cina tadi caranya kalian pilih bagian current keyboard sini bukan ya teman-teman sabar sabar kalian kalian pada bagian manage keyboard sini kalian matikan dulu yang Cina atau kalian kalian nyalakan mas ya baru kalian matikan untuk shogu nya shogu keyboard nya nah ini otomatis kalian tunggu dulu ya ini kita cek dulu nah ini sudah aktif untuk Google keyboard nya ini perlu kalau kalian perlu ngaturnya jika tidak kalian bisa cek langsung jika kalian menggunakan nah disini sudah berubah untuk Google keyboard nah kalian sekarang bikin masukkan email dan lain-lain sudah gampang karena Google apa keyboard nya sudah diganti dengan Google keyboard tidak Cina lagi oke baiklah teman-teman saya rasa itu dulu kali ini semoga saja video ini bermanfaat dan menjadi referensi sebelum kalian memutuskan untuk menginstall ROM MIUI 13 ini karena kalian sudah mendengarkan dan melihat sendiri apa saja kekurangan dan kelebihan dan atau ataupun book yang saya temui book nya adalah MTP langsung saya katakan disini kalau belum tahu MTP kalian bisa tanya kolom komentar oke itu saja jangan lupa yang belum subscribe klik subscribe dulu sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh